PELATIH LECIA GEDANGS Pelatih Leccia Gedans, Thomas Kaksmarek, menyatakan lebih memilih skuad dengan jumlah pemain kecil, sehingga membuat Witan Suleiman terancam di klub asal Polandia tersebut. Witan yang menjalani musim kedua di Leccia tidak sedang berada dalam posisi yang bagus. Mantan pemain klub Ratnik Surgulica itu masih belum mendapat sinyal bakal memperkuat tim reguler Leccia. Selain itu, Kaksmarek memprioritaskan tim ramping guna menghadapi tiga kompetisi musim 2022-2023. Kami ingin terus berkembang. Dibanding musim lalu, kami sudah mengalami perkembangan dan makin mendekati pemimpin klasmen. Tetapi perbedaan masih jelas terlihat. Kami masih kekurangan, tetapi kami akan berusaha. Kami memiliki tim bagus dan stabil, kata Kaksmarek. Leccia saat ini memiliki 31 pemain dan Witan sudah tak masuk dalam susunan pemain klub berjuluk Singa Gedenian di ajang Europe Conference League. Musim lalu pun, Witan tidak mendapat kesempatan tampil di tim utama Leccia dan hanya merasakan menit bermain di tim pelapis Leccia sebelum dipinjamkan ke FK Senika. Leccia juga sudah melepas 4 pemain pada bursa transfer tengah tahun ini, yakni Joseph Ciesay, Esgon Kreizu, Thomas Mokowski, dan Omeran Haidari. Bisa jadi, nasi kulitan akan ditentukan pada awal musim 2022-2023 yang akan mulai bergulir pada akhir pekan ini. Jadi, menurut kalian, apakah Witan Suleiman akan dibuang Leccia di Banks, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.